Oke friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi di konten terbaru di video kali ini, gue bakalan buat konten lagi seperti yang ada di judul dan di thumbnail ya. Nah jadi kayak gitu guys. Oke, disini kita bakalan menurunkan resolusi layar di semua HP Android ya. Nah jadi buat kalian yang menggunakan HP dengan versi Android 5 ke atas, itu kalian bisa ikutin video ini guys, karena ini bakalan work it gitu. Nah oke disini gue bakalan jelasin dulu sebelum kita masuk ke caranya. Nah kan sebenernya sih ada 2 opsi ya, cuman disini aku bagi jadi 3 opsi. Nah disini buat kalian yang menggunakan laptop atau PC, saran aku disini kalian masuk dulu aja ke cara nge-unlock global table ya cuy. Nah cara nge-unlock global table yang ada di video di deskripsi. Karena nanti kita perlu aplikasi CMD di PC itu atau di laptop itu gitu guys, itu komen ya buat memasukkan string atau scriptnya gitu. Dan buat kalian yang pakai kabel OTG sama 2 HP atau bisa dibilang kita tuh perlu kabel OTG kayak yang ada di video kali ini, ini bisa dilakukan di semua versi Android ya. Jadi sama yang ada di PC barusan gue jelasin. Itu kalian juga samain aja intinya gitu cuy, kalian perlu kabel OTG dan kayak gitu. Dan buat kalian yang menggunakan aplikasi LADB khusus HP Android 11 ke atas ya, jadi kalau belum HP Android 11 tuh gak bakal bisa kalian download LADB gitu cuy. Kalian masuk juga di cara nge-unlock global table, tapi disitu komennya beda guys, jadi kalian download aja linknya di deskripsi. Cuman disini sebelum kalian download, kalian simak dulu videonya karena kita perlu aplikasi tambahan ya. Nah, kalau misalnya kalian pakai LADB tuh kalian cuma perlu LADB sama aplikasi yang buat nurunin resolusi layar di video kali ini. Nah, tapi kalau kalian pakai PC ya, kalian pakai CMD gitu. Dan kalau kalian pakai 2 HP plus kabel OTG, kalian ikutin aja, kalian simak video ini aja gitu guys. Kayak gitu ya. Dan untuk kelebihan dan kekurangan menurunkan resolusi layar itu disini gue bahas dulu untuk kelebihannya. HP kalian tuh bakalan terasa ringan cuy. Jadi buat kalian yang sering mengalami patah-patah, frame drop, nge-lag, nge-lag di bagian HP ya, bukan gara-gara sinyal kalian yang bosuk ya, itu bakalan lebih lancar aja gitu. Itu, itu yang kelebihannya. HP kalian tuh bakalan lebih burik untuk kualitas layarnya, karena ini kita turunin. Nanti kalau misalnya ada yang tanya, Bang, kenapa gak dinaikin aja bang? Kalau semakin naik tuh gak bakal supat HP kalian, karena tiap HP itu mempunyai resolusi layar bawaannya sendiri-sendiri guys. Dan kalau kalian naikkan maksa, itu bakalan HP kalian berat, bakalan jadi HP kentang yang digoreng kriu-kriu. Jadi aku gak saranin kalian menaikkan resolusi layar, tapi aku sarankan kalian menurunkan sama mengembalikan ke awal atau kebawaan masing-masing. Jadi di video kali ini aku ngasih 2 tutorial, yang pertama itu menurunkan sama ngembalikan ke awalnya. Jadi kalian gak usah takut, nanti HP kalian kenapa-napa error layarnya, atau misal sentuhannya, dan ghost toast, dan lain sebagainya, delay toast, itu aman kok. Jadi kalau misal kalian pengen nyoba, silahkan dicoba, tapi kalau kalian cuma mau nonton, ya silahkan. Tapi sebelumnya disini kalian like dulu video ini, subscribe juga, buat yang belum. Oke, kayak gitu aja guys, kita langsung aja masuk ke caranya. Let's go! Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax